Polsi Kawasan Pelabuhan Yosudar Soambon amankan arus mudik Natal Polsi Kawasan Pelabuhan Yosudar Soambon terus melakukan pengawasan guna memastikan keamanan dapat berjalan lancar saat arus mudik berlangsung baik bagi masyarakat yang datang maupun yang akan berangkat dengan menggunakan kapal perintis maupun kapal milik PT. Pelni. Kepolsi Kawasan Pelabuhan Yosudar Soambon, Rony Firdimanawan kepada DMS Media Group menjelaskan guna memastikan rutinitas arus mudik pada kawasan Pelabuhan Yosudar Soambon berjalan aman dan lancar pihaknya rutin melakukan pengawasan baik saat kedatangan kapal maupun saat keberangkatan kapal dari Pelabuhan Yosudar Soambon Sebanyak kurang lebih 15 personil anggota Kepolisian Polsi Kawasan Pelabuhan Yosudar Soambon diterjunkan langsung bersama dengan beberapa personil dari instansi terkait dalam posko terpadu, mudik Natal, dan Tahun Baru yang berada dalam komplek pelabuhan Dikatakan Manawan, sempat terjadi lonjakan penumpang saat Hamin 4 dimana jumlah penumpang yang tiba maupun yang akan berangkat di Pelabuhan Yosudar So dengan kapal milik PT. Pelni maupun kapal perintis cukup tinggi Oleh karena itu, pihak yang memperketat penertiban dan keamanan pada lokasi komplek pelabuhan, seluruh personil dari Polsek Kawasan Pelabuhan Yosudar Soambon dibantu dengan personil gabungan dari beberapa instansi lainnya bekerja maksimal sehingga seluruh kegiatan arus mudik berjalan dengan lancar Terkait dengan hal-hal menonjol selama pelaksanaan tugas pengamanan dalam rangka Nataru, Nataru dalam tahun baru untuk hal-hal menonjol yang sangat riskan tidak ada hanya Hamin 4 itu terjadi loncatan penumpang yang cukup banyak kita perketat pengamanan, penertiban, semua berjalan dengan lancar seluruh stakeholder yang ada, semua terlibat kita berkolaborasi, bekerja sehingga sampai saat ini pelayanan di pos terbaru dapat berjalan dengan lancar Sementara disinggung soal munculnya kasus kriminal saat arus mudik berlangsung Kapolsek mengatakan sejauh ini tidak ditemukan adanya insiden kriminal karena semua berjalan aman dan lancar Hasil pantauan pada posko terpadu yang berada pada komplek pelabuhan Yosudar Soambon, para petugas mulai dari Kepolisian, KPLP, Perhubungan, Syabandar dan juga petugas kesehatan yang disiapkan terlihat tetap bersiaga untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat saat mudik Natal Tahun Baru dengan menggunakan kapol menuju ke berbagai daerah tujuannya masing-masing